Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya dan di video kali ini saya sedang memperbaiki stater tangan di motor Kawasaki blit atau KJR KJR ya stater tangan di motor ini cuman bunyi cetak-cetak dan biasanya pada masalah umum di motor-motor yang lain itu termasuk motor ini biasanya masalahnya ada di bagian dinamo stater dan bagian dinamo stater itu biasanya yang rusak itu di bagian cool stater nya ya teman-teman tapi disini setelah saya cek bagian cool stater nya kondisinya masih bagus ya masih tebal dan masih menekan ke bagian angker dinamunya dan yang jadi masalah disini adalah di bagian penutup dinamunya ya atau rumah dinamunya nah teman-teman lihat sendiri di bagian dalamnya itu ada dua magnet dan satu lagi magnetnya itu terlepas nah yang masalah seperti ini bisa mengakibatkan kemacetan di bagian angker dinamo ya jadi si angkernya itu enggak mau muter dikarenakan tertekan oleh magnet yang lepas ini dan cara mengatasinya teman-teman bisa ganti baru atau bisa diakal-akalin dengan cara memberikan lem ya tapi lem disini ini teman-teman harus membelikan lem yang kuat agar magnet ini tidak terlepas saat dalam kondisi mesin panas jadi lemnya itu yang harus benar-benar merekat kuat dan disini saya akan membelikan lem plastic seal dan cara atau proses pengerjaannya pertama teman-teman harus bersihkan dulu ya bagian permukaan dari bagian dudukan magnetnya teman-teman amplas bagian permukaan di dudukan magnet amplas menggunakan amplas kasar ya bersihkan bagian alas atau dasar dari dudukan magnet tadi sebelum kita lem ya jadi dibersihkan agar kotorannya itu hilang dan bagian lem yang lama itu juga harus benar-benar bersih jadi waktu kita memberikan pengelema nanti si lemnya itu jangan sampai numpang di bagian lem yang lama karena akan mengubah posisi dari dudukan magnet tadi akan lebih menonjol dan bisa mengakibatkan kemacetan jadi teman-teman harus mengamplas bagian dudukan magnet itu harus benar-benar bersih ya di bagian rumahnya itu harus benar-benar bersih lem yang lama itu harus benar-benar terbuang dan harus sampai ke bagian dasar dari logamnya dari dudukan magnetnya lalu setelah di amplas sampai bersih bagian dudukan magnetnya kita amplas bersihkan juga bagian magnetnya magnetnya kita bersihkan juga kita amplas agar kotoran-kotoran yang menempel di bagian magnetnya juga hilang dan proses perekatan nanti waktu pengeliman juga hasilnya akan lebih kuat dan lebih bagus nah disini saya menggunakan lem plastik sil ya lem yang dipadukan antara lem yang berwarna putih dan yang berwarna hitam teman-teman bisa didapatkan di toko atau di toko besi kisaran harga tergantung merek ada yang Rp10.000 sampai Rp35.000 cara pakenya tinggal dipadukan saja bagian kedua lem lalu diaduk-aduk dan setelah terpadu beradu dan setelah tercampur atau terpadu dengan merata kita lem bagian permukaan dari magnet yang lepas tadi ya lem secara merata dan kalau sudah kita kasih lem secara merata kita pasangkan ke bagian dari rumah dinamustaternya ya atau kedudukan semula dari magnet yang lepas tadi Oh ya sebelumnya teman-teman waktu melakukan pelepasan di bagian magnet teman-teman harus kasih ciri dulu ya jadi pos nanti posisikan bagian magnet itu sesuai dengan posisi aslinya nah seperti ini jangan sampai yang tadinya posisinya bagian bawah kita posisikan jadi bagian atas ya nanti dinamunya bisa berputar arah jadi posisikan sesuai aslinya setelah dimasukkan kita tekan-tekan ya menggunakan kunci atau alat apa saja agar si lemnya itu merekat dan menempel dan juga si posisi magnetnya itu tidak terlalu menonjol keluar kalau terlalu menonjol keluar nanti bagian dinamunya akan terjadi macet ya dan setelah proses ini sebaiknya jangan dipasangkan terlebih dahulu ya si rumahnya itu simpan sekitar satu jam agar lemnya itu lebih merekatnya itu lebih kuat dan kalau sudah kira-kira satu jam kita pasangkan dan rangkaikan kembali ke bagian motornya dan kita akan cek hasilnya apakah ini masih bisa digunakan atau tidak nah hasilnya seperti tadi ya teman-teman jadi dinamunya meskipun kita tidak menggunakan dan tidak meskipun kita tidak mengganti dengan rumah dinamu dinamu yang baru tapi dengan cara seperti ini stator tangan bisa kembali berjalan dan bisa kembali bisa dipergunakan semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh